Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Bro. Sehat semua pagi ini? Wajahnya cerah-cerah ini? Sehat-sehat, Bro. Loh, ini perjalanan kemana, Didit? Maaf, Bro. Saya nanti jam 10 mohon izin ketemu Kepala Kantar Pertanahan, Bro. Dimana? Lagi di parkirannya Kantar Pertanahan, Bro. Kabupaten mana? Atau Surabaya? Kantar Pertanahannya, BPN? Bojokerta, Bro. Betul, Bro. Sudah semua hadir ya? Sudah, Bro. Kita lanjutkan, dan ini sebenarnya kuliah terakhir ya? Karena minggu depan, eh belum ya? Masih ada ya? Kewes satu yang minggu depan tidak ujian. Nah, intinya untuk materi perkuliahan, metode penelitian hukum, itu sudah saya sampaikan dan Anda sudah memulai untuk mempersiapkan draft proposal penelitian disertasi yang sekaligus saya masukkan sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Nah, sejak awal Anda sudah harus mengambil keputusan rencana penelitian disertasi yang tidak dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses sejarah menelitian. Nah, materi metode penelitian Anda sudah memahami sekarang. Yang intinya bahwa penelitian disertasi itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara apa? Sistematis konsisten ada asas-asas yang harus diikuti dan metodologis ada metoda yang harus diikuti tujuannya untuk apa? Melakukan penelitian hukum untuk mendapatkan jawaban atas kebenaran dari satu fenomena hukum yang Anda teliti itu adalah fenomena hukum ingat ya fenomena hukum selaras dengan ilmu hukumnya itu ada dua apa Jamil? Normatif sama empiris? Ulangi harus benar ngomongnya benar menyebutnya orang hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris betul ya sesuai dengan ilmunya norm business staff ya Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma ya nah norma itu dikemas dalam peraturan perundang-undangan itu ada yang menyebut sebagai penelitian hukum doktrinal ya itu bagian dari cabang ilmu hukum ilmu hukum normatif berarti Anda meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma ya apakah wujudnya norma saja tidak norma itu wujud hukum yang paling konkret tapi dibalik norma ada apa dasar pikir untuk nilai hukum ada asas hukum asas dulu jangan langsung melompat ke nilai ya asas hukum asas ya tapi asas hukum itu yang kita pelajari ya kemudian wujud hukum itu juga asas hukum ya dalam penelitian hukum norma nah asas hukum itu berasal dari nilai 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 yang dimaksud dalam ilmu hukum apa nilai nilai kebenaran kebenaran dan keadilan dan keadilan yang lengkap aduh ini kita saja itu wujud hukum juga abstrak nilai dan itu menjadi apa sumber dari norma hukum ya wujud hukum yang paling konkret norma hukum dikemas dalam peraturan Anda bisa baca redaksinya ya dibalik norma hukum itu dasar untuk membentuk norma hukum itu adalah asas hukum nah asas hukum ini abstrak dia ya 1,2,3,4,5 kata asas legalitas ya asas kebebasan berkontrak kutipuan baik fakta sunsat asas abstrak ya nah lebih abstrak lagi norma hukum itu berasal dari asas hukum asas hukum berasal dari nilai nilai yang dimaksud dalam nilai tentang kebenaran dan keadilan yang kodratif dan universitas itu ya dan itu ada dalam masyarakat oleh karena itu kita berbicara hukum itu dalam dunia masyarakat hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat ya abstrak ya pasti nilai yang baik kebenaran keadilan dan itu kodratif alami ya dan universal dimana-mana itu juga berlaku ada nah anda bisa meneliti hukum dalam hujungnya sebagai nilai wah ini kerasa hukum ya kerasa hukum ini bahasanya biasanya kalau di Indonesia disertasi hukum yang dikaitkan dengan wujud hukum sebagai nilai itu pasti dihubungkan dengan Pancasila ya ada disertasi dari Profesor Nur Syam dulu di Universitas Negeri Malang ya nanti dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila yang terhubung dalam wakturan undang-undangan apa khusus nah nilai itu karena abstrak dikonkretkan menjadi asas-asas hukum ini dalam ilmu hukum penjelasannya gitu asas-asas hukum ya asas-asas hukum kita pelajari di fakultas hukum di semua bidang hukum itu mempunyai asas-asas di ATN HAN di dana perdata hukum 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 kecuali hukum 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 ada asas hukum biasanya disebut dengan 1,2,4 3,3,4 di makap abstrak tetapi asas hukum itu baru menjadi konkret ya kalau sudah dirumuskan asas hukum di formulasi menjadi menjadi norm hukum hukum formulasinya anda bisa baca kalau misalnya dikemas dalam bam pasal bisa dipahami tapi apakah semua pasal itu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan belum tentu ada syaratnya disebut sebagai norma hukum karena kalau kita membaca norma hukum itu isinya ya isinya isi dari norma hukum itu apa ada yang bisa ingat terbut kebut ayo yang pertama bukan bud gebod gebod apa itu perintah perintah coba anda baca remusan pasal dan itu wujud dari norma hukum ada perintah anda harus berperilaku seperti yang diperintahkan oleh norma hukum biasanya biasanya digunakan kata apa dua ini siap paham ya perintah setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua ya jalan raya wajib ya perintah anda harus berperilaku seperti yang yang diatur perilakunya pikiran belum bisa diatur kecuali sudah dihidupkan dengan kutu kata atau perbuatan nah yang kedua apa sih norma hukum itu adalah gebod perintah jangan berperilaku larangan larangan dilarang ada larangan jangan berpilak kalau anda langgar larangan itu ada sangsi ancaman sangsi yang dirumuskan biasanya diancam dengan kalau dijatuhkan tidak ada lagi dihidupkan kalau bahasa undang-undang itu diancam dengan sangsi pidana penjara dana atau denda dendam denda jadi ini normal nah satu lagi ada lagi selain tiga itu gebon perbon perkenan apa perkenan mungkin perkenan perbolehan perkenan diperkenankan itu mungkin bahasa belandanya ya perbolehan atau pengecualian bahasa belandanya itu ada disebut praise telling ya ya atau to stemming itu nanti cari tadi Bu Janiani bilang apa Mogen Mogen ya Mogen ya wujudnya apa Mogen itu praise telling dispensasi ya ada perguningan juga ah perguningan praise telling to stemming perizinan itu izin itu sebenarnya stemming perbolehan sebenarnya gak boleh tetapi diperbolehkan apa dengan syarat syarat tertentu nah kalau Anda meneliti hukum dalam Mogen sebagai norma hukum ya Anda mengatakan ada masalah dalam hubungan dengan pengaturan ya alpon mengenai sanksi ya apa ini mencaman sanksi pidana ya Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturan mengenai sanksi pidana seperti diatur dalam indang-indang ya nah gitu caranya bunur mengenai kandai keragaman hayati ya retno mengenai pengelolaan hutan baktau tapi aspek apa dari pengaturannya itu yang penting karena yang diatur dalam undang-undang itu kan luas misalnya sumber daya air ada undang-undang sumber daya air tapi yang diatur di sana kan macam-macam mengenai manajemennya kalau dalam hukum itu ada konteks kewenangan ya kenewangan kewenangan biasanya diberikan pada satu lembaga kelembagaan sampai pada pengelolaannya aspek hukum administrasinya dalam konteks governance kata kelola ya tapi kemudian ada aspek terakhir biasanya bab ketentuan sanksi aspek hukum pidana semua undang-undang itu ada jadi cara memahaminya seperti fokus lagi ya anda bisa meneliti hukum dalam ujimnya sebagai normal bisa juga sebagai asas bisa sebagai nilai kalau sebagai nilai dan asas itu sebenarnya ada di ranah filsafat hukum kalau sebagai norma ini ranahnya positifisme hukum kalau dalam pelapisan itu pelapisan ilmu hukum ya dalam filsafat hukum ada yang disebut pelapisan ilmu hukum itu ada tiga yang pertama disebut pragmatika hukum itu hukum positif hukum yang diberlakukan sekarang pragmatika yang kedua filsafat hukum itu lapisan paling tinggi lapisan di ranah nilai nah yang ketiga itu teori hukum pelapisan dalam ilmu dogmatika hukum filsafat hukum dan itu di ranah hukum normatis tapi kalau di ranah hukum empiris atau disebut ilmu kenyataan hukum atau dalam penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal Anda meneliti hukum dalam implementasinya atau dalam penegakannya atau meneliti mengenai efektivitas berdaya laku atau tidak ditaati atau tidak dan pertanyaan yang harus dijawab mengapa mengapa ditaati atau tidak ada kemudian Anda harus mendapatkan jawabannya ada faktor-faktor di luar hukum yang menyebabkan kejadian masyarakat menta ati atau tidak nah dari semua ini ranah penelitian Anda kan semua di ranah hukum normatif ya kan enggak jadi ke ranah hukum yang oh gatot mana gatot kamu jadi mengenai penyelesaian sengketa ya nanti mohon bimbingannya ya artinya pasti itu enggak berarti di ranah hukum normatif harus masuk ke masyarakat itu memahami legal culture ada budaya hukum apa dibalik perilaku masyarakat yang Anda pilih untuk menyelesaikan sengketa fokus lagi sengketa apa waris ya waris tanah apalagi objeknya tanah gitu ya ada budaya dalam masyarakat Jawa mengenai tanah kalau dalam hubungan tanah itu ada filosofinya itu harus dibela sak dumuk batuk sak nyari bumi yang perlu ditohi papi lan apa darah itu mengalirnya darah nasab nasab ada dapat harus tahu itu ya 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 gitu dikaranya anda meneliti legal culture ya tutup hukum budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa dari dari nanti hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yang lainnya kan di ranah hukum normatif ya ya pasti ya poinnya itu pahami dulu ranah penelitian anda ada dimana kemudian fokusnya mengenai apa hukum luar anda menyebut undang-undang itu luar banyak aspek apa dari undang-undang yang anda katakan ada masyarakat itu harus sebagai penelitian hukum dia mempunyai metode jadi ilmu hukum itu juga punya metode kalau kita berbicara metode dalam hukum itu ada pembicaraannya di filsafat hukum tiga orientasi berpikir dalam keilmuan hukum ayo mana saya ingat dosen ya tiga apa orientasi berpikir dalam keilmuan hukum ada tiga apa cognitif cognitif efektif dan psikomotor ah itu ilmu pendidikan ha ontologis nah itu ontologi itu dari filsafat tapi dalam ilmu hukum dia khas ya ya ontologi itu berbicara mengenai hakikat dari hukum itu atas ya ya baru berbicara mengenai apa yang kedua epistemologi epistemologi ilmu hukum itu punya metodanya mulai dari law making membentuk mengimplementasikan kemudian bagaimana ketika di pengadilan itu hakim bekerja itu ada metodanya menerapkan hukum acara termasuk di dunia pendidikan metode penelitian hukum khas ya ini dibilang sui penulis ya bisa berbeda dengan metode penelitian ilmu yang lain karena dia ada di hukum itu ada di dunia normatif yang disebut hukum normatif tapi juga ada di dunia kenyataan M-Jiris nah disanalah ketika bersentuhan dengan masyarakat itu memenjam ya metoda atau teknik dalam penelitian ilmu sosial apakah itu sosiologi atau antropologi kan dalam ilmu hukum juga dikenal itu ya ilmu yang memperkaya hukum pidana di dunia kenyataannya itu apa criminologi viktimologi penologi itu ada di ranah karena ilmu hukum pidana tidak masuk hanya berbicara di norma hukum pidana ya yang membantu menjelaskan apakah norma norma hukum pidana itu ditati atau tidak ya kalau ditati berarti tidak ditati berarti ada pelanggaran nah itu pelanggaran wujudnya perilaku mengapa orang melanggar hukum pidana itu ditelajari oleh criminologi ya korbannya juga ditelajari secara khusus oleh krimologi sampai pada pembinaan narapidana itu ada di teknologi ada asas-asas hukum di dalamnya ada teori hukum yang bisa menjelaskan mengapa orang mereka nah itu khas sekali ya dalam dunia akademik metode penelitian hukum anda sudah dapatkan gambarannya ya dan kemudian anda bisa wujudkan itu dalam penulisan draft proposal penelitian bisa ya itu menjadi tidak seakhir itu yang saya akan nilai kalau proses perkulian saya bisa nilai dari ini diskusi ya dalam perkulian bisa dipahami apa yang saya jelaskan ya iya karena dalam penjelasan metode penelitian hukum dan produk akhirnya nanti adalah draft ya draft masih rancangan proposal penelitian anda masih draft karena itu nanti bisa anda gunakan untuk memasuki tahapan selanjutnya setelah perkulian reguler untuk apa masuk ke tahapan kualifikasi ujian kualifikasi yang diminta nanti dalam ujian kualifikasi anda menulis rencana penelitian di seberat ide pokok-pokok dari rencana penelitian itu bisa sudah dituangkan dalam bentuk proposal bisa dalam bentuk paper untuk memahami rencana penelitian nah ketika itulah kemudian ya dalam urayan katakanlah anda menuangkan dalam proposal ya dan itu lebih baik anda sudah memulai tidak menulis yang lain-lain yang tidak ada hubungan dengan rencana penelitian karena di tempat lain itu diminta menulis paper yang ada hubungannya dengan rencana penelitian berarti anda dari nol lagi nanti karena itu ketika saya menjadi ketua program dokter hukum itu saya desain untuk membantu percepatan proses penelitian studi dengan cara ujian kualifikasi itu yang diujikan adalah rencana penelitian besok bangkan dalam bentuk proposal penguji yang kemungkinan nanti menjadi promotor atau co-promotor itu sudah memahami lebih awal nah yang anda tuangkan dalam proposal itu mulai dari pemulusan Google rumusan judul kemudian apa kurayan latar belakang masalah setelah itu apa rumusan masalah dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan tapi kemudian anda harus menuliskan sebagai pertanggung jawaban apa originalitas penduduk dan itu menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada penelitian penelitian tapi semua diseptasi boleh tesis tidak boleh skripsi ya ada penelitian yang isu hukumnya sama sumber sumber dayala mayati pengelolaan bako ya mengenai sanksi pidana daru ini mengenai penelitian mengenai sumber ada dulu tetapi anda harus bisa mengatakan menunjukkan bahwa fokus penelitian anda berbeda artinya fokus masalah yang tidak di kaji dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya Pak Dusty nanti cari ya sudah ketemu enggak si Dodi disiplasinya Dodi Sudah dapat terkait community policing sudah dapat ya tapi kemudian mungkin ada di Universitas Pancasila atau Universitas Nasional di Jakarta yang siapa dulu Kapolri itu Pak Tito Karnavian sebelumnya sebelumnya ide mengenai community policing timur Pradopo ya itu atau lebih lama lagi atau itu yang profesor dosen di awal tinjamin awal tinjamin ya ya mungkin ada diseptasi dalam bahasa Inggris Alphonse ya pengalaman di Australia dulu ya bisa Bu Nur itu mengenai apanya sumber daya alam ayat ini Bu Nur iya iya Prof siap Prof mengenai apanya lupa saya tentang sumber daya genetik Prof iya iya mengenai aspek apanya aspek untuk pemuatan pemanfaatan sumber daya genetik saya akan apa mencoba melakukan penelitian berkenaan dengan azas free and clear inform konsil itu ada di ranah asas nanti mbak ya tapi kemudian Anda tunjukkan sudah dikonkretkan dalam rumusan pasal ya jadi norma hukum kan sudah baca itu yang saya tunjukkan undang-undang nomor 5 tahun 1994 94 itu belum belum diakomodasi dalam undang-undang nomor 5 tahun 90 belum diakomodasi itu nanti rekomendasi sebagai kontribusi penelitian Anda untuk perubahan undang-undang itu ya dimasukannya gitu mohon arahan Prof saya menemukan sudah ada rancangan undang-undang untuk mencabut undang-undang nomor 5 tahun 1990 Prof jadi sudah masuk di prolegnas pada tanggal 18 Mei tahun 2021 ini Prof jadi rancangan undang-undangnya sudah ada mohon arahan Prof dalam kondisi itu lah Anda harus berpacu dalam melodi itu pernah terjadi ya ketika proses penelitian dan penulisan disertasinya yang membahas satu aspek dari bidang hukum ya rancangan itu sedang dibahas untuk perubahan undang-undangnya sedang dibahas di DPR akhirnya apa disertasinya belum selesai belum ujian undang-undang yang dibahas sudah diganti diganti Pak Sardar Pak Sardar cukri itu pernah terjadi kasusnya juga sama dengan saya Prof itu juga ya Prof oleh karena itu oleh karena itu bertermin dari berbagai pengalaman teman-teman mungkin ada apa arahan dari beliau jadi dari arahan dari penjengan bagaimana ini saya harus menyikapi untuk melakukan penelitian ini ya itu bagian dari risiko yang harus dihadapi ya karena mau tidak mau harus menyesuaikan ya artinya kita tidak boleh ya menulis disertasi yang undang-undangnya sudah diganti ya kalau perubahan kan hanya 1, 2, 3 pasal mungkin tidak tersentuh ya fokus masalah penelitian Anda tetapi kalau kemudian undang-undangnya diganti ini bagian dari risiko akademik ya artinya Anda terus bisa jalan tetapi mau tidak mau juga harus ya mengurai satu bagian apakah itu bab atau subab bahwa ya ada perubahan-perubahan itu dan kemudian menganalisis karena semuanya kontribusi dari penelitian disertasi Anda ya mahasiswa S3 itu adalah untuk pertama ya untuk untuk kontribusi akademiknya itu pengembangan teori sebenarnya dalam penelitian disertasi Anda menguji teori karena nanti di uraian bab dua atau di proposal itu tidak terlihat terangkat teori ya yang Anda gunakan dan itu harus relevan Anda sebenarnya menguji teori ya jadi tujuannya memang untuk pengembangan teori teori itu memang bisa kita bayangkan datang dari nonjauh disana teori teori hukum ya yang Anda pelajari mulai dari teori itu kan tercermin ya terwujud dari apa penjelasan mengenai aliran aliran ya kan masam masam itu menunjukkan perkembangan pemikiran mengenai mulai dari teori hukum alam yang dibangun atau diintroduksi diperkenalkan oleh penganut aliran hukum alam zamannya Plato Aristoteles ya siapa lagi Thomas masam belum belum bukan aliran hukum alam ya dan itu semua filosof bukan sarjana hukum belum ada zaman ahli filsafat dan itu masih zaman kerajaan ya kaisar kaisar karena waktu itu dikatakan zaman kaisar Nero apa apa yang keluar dari mulut raja itulah hukum absolut ya sehingga para alih filsafat mikir apa seperti itu kehidupan yang kodratif kehidupan manusia kemudian mungkin terminologi hukum itu yang disebut adilan adil ya mengenai kalau manusia lahir kodratnya itu punya hak atau itu kemalang itu berikutnya konteksnya moral moral kehidupan manusia termasuk hugo degroth oh iya hugo degroth ya beratau socrates haris kehel waktu itu pemikirannya moral hukum tidak bisa lepas dari konteks moral kodrat manusia karena zaman itu memang apa kata raja itu wah rakyat itu tidak punya hak hanya punya kewajiban karena pemikiran adil disahkan mulai apa benar seperti itu dalam kodratnya bicara kemudian mengenai hak dan kewajiban mulai berbicara keadilan konteks konteks moral itulah filsafat itu baru kemudian berkembang pemikiran positif positif hukum legal positif siapa itu toponnya Hans Kelsen dia menyanggah ya hukum malam itu gak ada hubungan hukum itu dengan moral etika ya susila gak ada hubungan yang dia bilang hukum adalah hukum hukum itu adalah produk kekuasaan yang digunakan oleh yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menekan rakyat hukum adalah hukum dibuat oleh penguasa dari hukum murninya Kelsen murni hukum gak boleh dicampuri dengan hirusan atau dia sebut anasir atau unsur atau elemen dari aspek kehidupan manusia dengan moral dengan ekonomi politik sosial religi atau lain hukum terus begitu loh perkembangan pemikiran sampai kemudian konsafikni dengan teori sejarah hukum itu ada dalam jiwa masyarakat oh ngomong milah ya wah panjang lagi satu semester teori hukum tapi anda sudah dapatkan siapa yang mengajar teori hukum rahmat 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 wah pro alif safaat itu safaat safaat juga kan ya penerbangan hukum harus ya nah ini memenuangkan nanti dalam proposal kan mengurai teori yang relevan ya untuk menganalisis fenomena hukum yang anda tulis sampai kemudian dalam urayan itu memang dalam urayan kerangka teori dan konsep lainnya itu tidak hanya persoalan teori konsep hukum mungkin ada asas-asas hukum yang perlu anda curah ikan juga ada doktrin hukum ada norma baru masuk kemudian setelah itu kan bagaimana penelitian ini akan dilakukan masuk pada metode penelitian bagaimana anda akan kalau proposal itu akan dilakukan nah itu ada formatnya mulai dari jenis penelitian dan pendekatannya kalau normatif langsung masuk anda kumpulkan peneliti itu apa namanya kalau pem normatif bahan bahan hukum dalam referensi literat disebut legal resources atau ada yang nyebut legal materials bahan hukum nah bahan hukum yang dimaksud macam-macam tapi kalau ini penelitian hukum bahan hukum primernya pasti peraturan perundang-undangan apa lagi konvensi konvensi internasional ya nah itu pasti yang tertulis yang namanya legal resources kalau ada hubungan kemudian hukum dalam wujudnya sebagai keputusan pengadilan keubahan hukum primernya kalau ada hubungannya ke sana keputusan makamah konstitusi atau keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum apakah pengadilan jengan atau pengadilan kusus itu primernya dalam penelitian itu google resources nah sekandarnya baru buku jurnal hasil penelitian terdahulu dalam publis presentasi apa lagi dokumen dokumen hukum pasti tertulis masuk masuk naskah akademik masuk di dalamnya masuk tapi itu kalau rancangan itu juga konsekuensi metode penelitian hukum normatif Anda mengatakan ada masalah hukum dalam pengaturan mengenai aspek tertentu dari peraturan perundangan nah Anda akan harus bisa menjawab mengapa diatur seperti itu Anda katakan ada masalah kan Anda harus tahu dulu mengapa diatur seperti itu nah untuk mendapatkan jawaban itulah kemudian metode penelitiannya ya Anda harus mendapatkan dokumen proses pembentukan undang-undang yang Anda teliti mengapa diatur seperti itu nah yang dimaksud dengan dokumen proses pembentukan undang-undang itu mulai dari dokumen naskah akademik naskah akademiknya itu menjadi dasar untuk penyusunan rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang itu kemudian dibahas bersama PDR dengan pemerintah bukan dengan presiden loh membahas dengan pemerintah kalau mengesahkan baru nah ketika membahas pasal yang Anda katakan ada masalah itu itu ada perdebatan antar traksi itu harus Anda dapatkan notulen atau catatan-catatan dalam sidang pembahasan pasal yang Anda katakan karena dari pembahasan itu perdebatan itu baru baru Anda kuliah apa mau seenaknya itu baru dengar nggak apa yang saya katakan mohon maaf Ros saya dari belakang tadi kamu dengar nggak apa yang saya jelaskan tadi waktu saya ke belakang tadi saya tidak bisa mendengarkan prof yang kamu pahami apa waktu sebelum tadi prof apa yang saya jelaskan tentang dua aliran tadi sama yang ontologis epistemologis dan arkeologis aliran penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris itu prof ada yang diulang oh siap prof tadi sampai mana saya mohon mohon izin tanya prof silahkan ya soal putusan dari pengadilan prof apakah itu masuk di pendekatan kasus ataukah masuk pendekatan perundang-undangan bila putusan pengadilan itu jadi bahan primer prof kalau pemahaman anda apa saya malah memahami itu masuk pendekatan perundang-undangan prof kalau itu dianggap sebagai bagian dari produk hukum tapi yang membuat siapa produk hukum yang membuat hakim prof iya apakah hakim punya kewenangan legislatif gak punya oh jurisprudensi itu jadinya prof hati-hati memahami itu konsep hukum namanya oke siap siap di campur aduk peraturan perundang-undangan itu produk dari lembaga legislatif oke siap ya itu caranya siap tapi di bawah undang-undang lain lagi juga undang-undang apa sebagai pengaturan pelaksanaan bisa peraturan pemerintah peraturan menteri regulasi itu yang membuat lain lagi tapi dia menjadi produk legislasi ya ada lembaga negara yang diberi kewenangan nah tapi kalau putusan hakim memang putusan hakim ya dalam teori legal realism realisme putus-putus prof halo dengar suara saya jelas prof teori legal realism ya atau realisme hukum yang diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes dia mengatakan ini di common law system negara common law di Amerika dia mengatakan putusan hakim itu adalah hukum yang disebut judge apa judge mid law judge mid law itu hukum ya karena itu dia mengatakan all law is judge mid law dalam bahasa lebih panjang lagi dia katakan bahwa the life of law kehidupan hukum has not been logic tidak hanya didasarkan pada logika logika dari pembentuk yang dimaksud ini legislasi legislatif logika dari pembentuk indang-indang anggota dewan itu but experience tetapi didasarkan pada pengalaman dari hak ketika memeriksa dan memutus satu perkara yang dihadapkan kepada ini namanya bukan peraturan perundang-undang tapi apa jurisprudensi kalau di negara common law system disebut judge medel mengapa disebut judge medel karena berlaku satu asas dalam kekuasaan khatiman di Amerika yang disebut apa siapa yang masih ingat binding me alpon saya ingat on binding force of president itu asas hukum dalam kekuasaan khatiman judgment law itu wajib diikuti oleh hakim-hakim yang lain ketika memutus satu perkara yang sama atau serupa binding force president itu punya kekuatan untuk disebut judge medel tetapi di negara-negara sifilo sistem putusan hakim itu tidak wajib diikuti oleh tidak berlaku asas tetapi kalau ada hakim yang mengikuti putusan sebelumnya maka putusan hakim itu disebut apa? jurisprudensi itu bisa membedakan gak? sehat roh itu ya nah bukan perhaturan perundang-undangan putusan hakim itu jelas lembaga pembentuknya beda berarti masuk case approach dalam konteks pendekatan kan ada yang disebut dengan statute approach pendekatan perundang-undangan dengan case approach putusan hakim itu kan berasal dari kasus ya ya gitu ya 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 terkait dengan putusan hakim itu ya kalau misalnya itu belum persifat inkrah itu bisa dijadikan sebagai bentuk pendekatan gak kalau anda melakukan penelitian hukum wajib itu putusan hakim yang anda gunakan itu harus sudah mempunyai kekuatan inkrah pan apa bahasa belandanya tidak hanya inkrah inkrah wan gewis inkrah pan gewis dia ya ingat tulisannya dalam kurung itu kalau di koran kan inkrah inkrah apa itu gak ngerti maksudnya inkrah pan gewis dia artinya persen hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum kalau belum itu belum titik tapi kalau misalnya putusan pengadilan tidak dilakukan banding ya mbak nah bisa menjadi penelakuan kewis ya tidak harus menunggu dikasasi atau peninjuan kembali ya tidak jadi di tingkat pertama atau di tingkat kedua tidak kasasi lagi dia mempunyai kekuatan hukum yang artinya harus dieksekusi ya ya gitu caranya saya harus menguji ini mbak ya masuk ya minta maaf ya siap bro siap bro terima kasih 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 dulu ya kalau mau terima kasih bro ciao selamat menikmati